Intro Haleluya salam, salam berkat suka cita buat suratku sekalian Kita bertemu kembali dan tema kita kali ini Becermin, dicermin yang pecah Tema ini sengaja saya ambil sodara Untuk mengingatkan kepada kita Untuk mengenali Tuhan itu jangan sepotong-sepotong Untuk mengenal Tuhan Yesus Jangan kata orang, tetapi kita harus mengalami Kalau kita mengenal firman Juga kita hanya jangan ambil ayat-ayat yang sekedar kita sukai Tetapi belajarlah untuk melihat Alkitab itu secara utuh Karena kalau kita hanya mengenal kebenaran itu Hanya sepotong, sama seperti kita becermin, dicermin yang pecah Sodara bisa bayangkan, tatkala engkau becermin, dicermin yang pecah Maka wajah kita itu tidak karuan Wajah kita itu tidak kelihatan utuh Wajah kita akan kelihatan rusak Kenapa? Bukan wajah kita yang rusak Tapi cerminnya yang rusak Cerminnya yang pecah Demikian juga dalam kita memandang Alkitab Memandang firmannya Kebenaran itu harus kita lihat secara utuh Supaya apa? Kita tidak gampang diombang-ambingkan Oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Kita mengenal Tuhan Bukan kata orang Tetapi kita mengalaminya Seperti apa yang dikatakan oleh Ayub Tatkala ia menghadapi kesulitan Dulu kata orang Tuhan itu hebat Tetapi aku melihat dengan kepala dan mataku sendiri Bahwa Tuhan itu terlalu baik bagiku Engkau akan kaget Tatkala kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu begitu baik secara utuh Firmannya begitu sempurna secara utuh Jangan kenali firman Jangan kenali Tuhan Hanya sepotong-sepotong Kalau engkau hanya mengenal Tuhan sepotong-potong Engkau tidak akan mengenal Tuhan secara utuh Sama halnya seperti kita Bercermin di cermin yang pecah Jangan kita bercermin di cermin yang pecah Supaya wajah kita tidak kelihatan rusak Tetapi kita bercermin di cermin yang sempurna Supaya wajah kita kelihatan sempurna Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus Memberkati Haleluya